Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe Oke hari ini saya mau menduduhkan ya menduduhkan itu mengeduhkan itu ini tempat kembang ini saya mau review hanggur usia lima bulan jenisnya yang kemarin itu bisa dilihat di waktu waktu nganu ya waktu nanamnya waktu nanamnya lima bulan yang lalu ini jenisnya macem-macem ini nego swing ya lima bulan Oke terus ini juga goswi Wah udah besar ini batangnya Oke terus kalau ini Efres ya Efres nih Efres nggak tahu waktu ini yang nandur siapa itu pas pas anu kan ada beberapa itu nandur bareng-bareng tapi bagiannya sopo bagiannya sopong ya Oke nanti kita kelotok ini kayak eh itu loh itu loh sisetannya kekis nanti kita kelotok ya guys nih nih baru sempet Hai kesini saya soalnya di proyek terus ini Dixon Dixonnya udah besar juga 5 bulan ya oh ini trend guys ini tran ini yang ini tran ya yang itu Dixon yang ini tran ya saya lupa malah ini nih oke yang ini sama kok anu nandur ya tapi cara mana kuter untuk tuneten ya ajak jiliki enggak tahu mungkin dari segi bibitnya atau apa ya ini juga tuh lumayan ini bagus Oh udah besar ini Oh kalau ini masih kecil saya lupa nih goswi juga ini goswi mentul-mentul dong Oke Oke nanti kita potongi bagaimana pemotongannya siapa tahu berbuah biasanya itu satu tahun tapi ini lima bulan saya paksa untuk berbuah ya mudah-mudahan bisa berbuah ikut ada yang tukul dari sini dong terus gak apa-apa ini nanti ya jangan lupa nukul nukul-nukul lah bisa oke nggak bisa paksa untuk berbuah karena saya lihat batangnya udah besar nih batang ini aja sudah saat jempolan luah ini jempolan tangan nggak jempolan cipil kele nah nanti kita potongi ya kita nanti potongi siapa tahu bisa berbuah anggur usia lima bulan ya 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 selamat menikmati 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 ini selamat menikmati berbuah yakin selamat menikmati mandal anggur anggur segi